Berikutnya terkait dengan polemik anggaran rencana dan janji makan siang bergizi gratis yang disunat setengahnya menjadi 7.500 rupiah. Wapres terpilih Gibran Raka Buming Raka, bantah budget program andalan ini dibangkas. Putra sulung Presiden Jokowi sekaligus pasangan Presiden terpilih Prabowo Supianto ini tegaskan anggaran tak akan berubah dari yang telah ditetapkan, yakni 15.000 per porsi. Besaran anggaran makan bergizi gratis, program andalan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Supianto dan Gibran Raka Buming Raka menuai polemik. Belakangan mencuat kabar jika anggaran untuk program ini akan dipangkas. Dari semula 15.000 menjadi 7.500 rupiah per anak. Kebijakan mengenai anggaran makan bergizi memang belum ada kejelasan. Padahal pemerintah yang baru akan segera berjalan Oktober mendatang. Terkait isu pengurangan anggaran dibantah Gibran yang meminta semua pihak untuk menunggu kepastian soal besaran anggaran. Gibran tak menampik jika anggaran ideal untuk program makan bergizi gratis per porsi memang 15.000 rupiah. Terlebih ini sudah diuji di beberapa daerah. Kak Mas ya, wow. Kemarin ya. Pak Irlang juga lah. Pak Irlang juga. Apa, tunggu kepastiannya dulu ya, ditunggu semua ya. Ditunggu, ya. Artinya anggaran pasti belum ada ya Mas ya? Ditunggu dulu ya, ditunggu. Jangan memberitakan hal yang belum pasti. Tuh, pangan aneh. Tapi memang dari awal anggarannya 15.000 itu ya Mas? Betul, sudah ideal itu segitu. Dan sudah diuji cobakan di beberapa tempat. Berarti kemungkinan? Termasuk Solo belum ada kepastian untuk pengurangan itu ya. Artinya selama ini? Selama ini uji cobanya di 15.000 ya. Tunggu aja nanti kepastiannya ya. Hal senada juga disampaikan gugus tugas sinkronisasi Prabowo-Gibrang. Mereka menyebut soal besaran angka proporsi diklaim masih spekulatif dan tidak dapat menjadi acuan fakta kedepannya. Sejauh ini yang sudah pasti baru anggaran makan gratis di tahun 2025 dengan nilai 71 triliun rupiah. Pengalokasian anggaran tersebut nantinya disesuaikan dengan prinsip memenuhi ketercukupan gizi dan mengoptimalkan jumlah penerima manfaat. Kebutuhan gizi itu nanti akan ditentukan oleh ahli gizi. Diketahui program makan bergizi gratis merupakan salah satu janji Prabowo dan Gibran jika terpilih menjadi presiden dan wakil presiden. Makan bergizi diperuntukkan untuk anak-anak di seluruh Indonesia, mulai dari dalam kandungan hingga berusia dewasa. Proyek ditawarkan pasangan ini diantaranya untuk meningkatkan kemakmuran bangsa, khususnya memperbaiki kualitas hidup warganya. Angga Eka di Sansori melaporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton!